Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Hati Tanpa Rasa, episode yang ke-19. Pada episode 19 ini akan menceritakan tentang Nidam dan Kaisara dipisahkan. Nidam coba bujuk Kaisara supaya tak malu dengan wajahnya. Namun Kaisara tampak trauma dan tak nak keluar lagi. Nidam sabar hadapi Kaisara yang tak stabil. Nidam jadi sering tinggalkan pekerjaan untuk temani Kaisara. Papanya sampai cakap kalau memang sebaiknya Nidam tinggalkan Kaisara sesuai dengan keinginan mamanya. Karena Nidam juga harus selanjutkan hidupnya. Tak boleh waktunya hanya untuk temani Kaisara. Namun Nidam tak bisa. Sebab dia sudah cintakan Kaisara dan tak bisa hidup tanpa Kaisara. Hal itu didengar oleh mamanya. Mamanya pun kecewa dengan Nidam yang tak mau menikah dengan dokter Irina. Seperti disebabkan Kaisara. Mamanya Nidam terus bujuk suaminya untuk supaya pisahkan Nidam dengan Kaisara. Sementara dokter Irina tampak semakin dekat dengan Mika. Dokter Irina seperti sudah memberikan kode pada Mika bahwa dia bersedia terima Mika. Hanya Mika yang belum bisa berani menyatakan perasaannya pada Mika. Kaisara tak tahu bagaimana mengembalikan kepercayaan dirinya. Mungkin Kaisara akan melakukan bedah plastik untuk menghilangkan bergas luka di wajahnya. Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.